Mike Schumacher menorehkan tinta emas untuk karir balapnya dengan menjadi juara dunia Formula 2 musim 2020. Sukses ini melengkapi kebahagiaan putra legendaris balap Formula 1 Michael Schumacher yang pekan lalu sudah memastikan tempat di ajang balap tertinggi Formula 1 bersama tim khas. Kepastian Mike menjadi juara dunia Formula 2 cukup dramatis pada balapan sprint yang berlangsung di sirkuit sahir Bahrain minggu 6 Desember 2020. Mike yang sempat berada di posisi tiga besar membuat keputusan berani dengan masuk pit stop untuk mengganti ban akibat degradasi. Alhasil posisinya melorot di urutan terbelakang. Mike bisa saja kehilangan gelar juara dunia jika pesaingnya dari tim Uni Virtuoship Kalom Ilot finish pertama. Beruntung nasib bagus masih memihak Mike. Ilot juga mengalami masalah degradasi ban sehingga posisinya melorot dari urutan ketiga terpental di posisi di luar delatan besar dan gagal meraih poin. Sukses Mike juga melengkapi keberhasilan tim Prima Racing yang pada hari Sabtu memastikan memenangkan gelar juara konsultor untuk di tim Formula 2.